Intro Cerita Cintaku adalah show komedi yang terbagi menjadi dua bagian Bagian pertama, gue stand up komedi selama satu jam Bagian kedua, penonton menulis cerita cintanya di kertas untuk dibacakan Jika mereka menulis namanya, itu artinya mereka mau maju ke depan Ini adalah cuplikan salah satu show Diputusin pacar online, karena ketahuan pendek Ini kaum gue nih Harus satu WA Group kita nih Yuda, mana Yuda, tepuk tangan buat Yuda Pendek dari mah Ini gue jadi terhina nih Emang pendek, coba-coba Hah? Masa? Coba Sini Sini Tuh kan Pendekan gue, ini tuh sepatu gede tuh, coba liat Pendekan siapa? Pendekan gue Lo tuh gak pendek tau, masih pendekan gue Reset banget lo Oke Apa ceritanya nih tentang pendek-pendek ini nih? Oh iya, ini Jadi kan dulu gue punya pacar Iya Tapi kenalnya di Discord gitu Oh tau Discord Iya Jadi dulu tuh gue bantu dia belajar bahasa Inggris Lo duduknya agak aneh ya Gak bisa duduk Gak kalo wasir bilang aja sih supaya Ya Jadi kan Kita kenalan, maksudnya pacaran baru dua bulan kan Jadi belum Gak pernah ketemu nih? Gak pernah ketemu sama sekali, dia orang Cina Hmm Maksudnya keturunan Chinese atau orang Cina sana? Bukan, orang Cina sana Cina mainland berarti? Iya Oke Nah itu tuh kan aku 18 dia Aku kelas 3 dia kelas 2 SMA Iya Nah abis itu kan dia cerita nih Tadi abis pelajaran, pas pelajaran olahraga Yang ngajar ganteng gitu Wih, kesel dong lo Ya kenapa kalo ganteng gitu Tapi terus dia nambung, tapi sayang Dia pendek Loh Bentar Emang Pendek seberapa gitu kan Iya pendek aja gitu Terus Emang tinggi kamu berapa? Dia kan baru kelas 2 ya bang ya Tingginya dia itu Tinggi aku 174 Ketinggian itu Hari itu juga bang Dia nanya kan Emang tinggi kamu berapa gitu Aduh kependekan kayaknya gitu Tinggi lo berapa? 167 Lebih tinggi Tinggi lo daripada gue Lo Lo bisa besok 165 gak? Itu 67 kalo hari baik bang Iya 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 Gue kadang-kadang juga kalo misalnya hari buruk kaki gue lebih panjang yang kanan Ini percakapan tolol ini kita mau lanjutin ya Nah itu saat itu juga bang Dia langsung bilang Kayaknya kita gak bisa lanjut deh Aku gak pernah pacaran sama yang lebih pendek dari aku Kurang ajar tuh cewek Tapi gue Siapa nama lo tadi? Yuda Yuda gue ngerti perasaan lo Yud Siapa? Pertama kali nonton show Raditya Dika Tapi gak ngerti ini apaan WKWK Ipit Ini gue jelasin ini show apa Ipit Akan gue jelaskan sejelas-jelasnya Acara apa ini Ini mikrofonnya Ipit Silahkan Halo Halo Gak motor Iya Kayak goit deh namanya Takut Kok takut? Ngapa takut? Gue gak kenapa-napa kenapa jadi takut sih? Engga gue gak kenapa-napa Masuk Aduh Yang kaget yang depan selama dia Dia cuman gini doang Ini si tolo lo ngapain sih? Duduk Pit Duduk duduk Bisa gak duduknya? Gak goyang Ipit Coba jelaskan Acara apa ini? Engga tapi kamu diajak siapa? Biasanya kayak gini-gini diajak orang nih Jadi lo gak tau Gapernah tau show gue Gapernah ini Diajak orang Bener gak? Iya Diajak orang Orangnya siapa? Pacar Namanya Upin Upin dan Ipit Gue gak? Engga Pacarnya dimana? Di sana Oke jadi tadi pas datang kesini gak tau nih acara apa? Engga tau Tahunya gimana? Tiba-tiba diajak aja gitu Iya Aku pikir mau ke Alphamart gitu gak? Engga Terus ternyata pas udah nonton jadi tau Tau Kenapa? Lihat hantu loh Hah? Kenapa kacamatanya? Engga jelas Engga jelas? Engga jelas aja Agar penglihatan jelas Agar penglihatan jelas Kenapa? Kok kacamata dicopot jadi jelas? Engga jelas Engga tadi gak jelas Apa? Penonton juga gak jelas Terus Mas Radhi juga gak jelas Oh Ya penjelasan kamu juga gak jelas sih Berarti kacamatanya minus? Engga Tung 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 Iya Gue penasaran nih Ini kacamata minus berapa? 0,75 0,75 Kalo dipake itu jadi gak jelas? Jelas kalo disana tapi kalo disini gak jelas Oh tergantung geografis Iya Oke Iya 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 Kalo kursinya putih Dia jelas Kalo kursinya merah dia burem Iya kayaknya Yaudah oke Jadi kamu gimana? Tapi kamu jadi seneng gak gara-gara nonton ini? Jadi tau Seneng Kelihatan gak seneng ya? Eh pacarnya udah lama ngikutin aku juga tapi Iya dia ngefans banget katanya sama Mas Radhi Oke Jadi aku akan kasih dua kaos Buat kamu dan pacarmu Ipit ya Iya makasih Engga ini buat kamu Ini Ini dibawa Kita sudah selesai Oh udah selesai? Udah Gini doang? Iya Kita udah selesai Maaf nih Engga Engga akan ada makanan dateng Ditaruh sini nih gitu Engga taruh sini makanan Tiba-tiba dateng gitu kan Silahkan Ipit makan dulu Engga Engga kita Kita gak ada tiba-tiba Voucher Telkomsel Engga gitu Jadi ini gak ada kayak gitu-gitu Oke Jadi udah kita berbicaranya selesai Oh gitu Ini mungkin biar kamu ada motivasi kesana nih minum nih Kirain bakal di roasting banyak-banyak gitu Untuk pacarnya Ipit Pintu keluar di sebelah situ Lari Puntuk Puntuk Alright